oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel EUPOWER oke teman-teman karena banyak yang bahas soal lampu ya karena banyak juga masalah ya terjadi pada lampu ya lampu di tank ya khususnya yang suka kemasukan air nah saya sendiri ada lampu yang mungkin dari dulu-dulu saya pakai ini ya ini ada dulu sampai 11 bulanan saya pakai ini ya jadi ini kemasukan air teman-teman ini adaptornya ada ya jadi disini saya akan bahas juga ya masalah yang mungkin sering dialami oleh penghobis ikan ya tentunya ini masalah lampu padahal ini lampu celup kenapa bisa kemasukan air gitu ya so gimana sih bisa gitu ya ini dari awal pertamanya saya pakai celup di dalam air terus ya sebelumnya saya memakai yang tipe view ya ini candela prorate yang tipenya DNA ini dulu-dulunya ini sebagai lampu andalan saya ya karena emang dari segi cahaya juga bagus ya untuk view nya juga bagus teman-teman untuk harga yang standar lah menurut saya ya yang mungkin terjangkau gitu menurut saya membantu banyak kesalahan dari saya juga ya jadi emang nggak murni ya tentang kualitas gitu ya teman-teman jadi ada beberapa faktor mungkin yang saya bahas disini tentang gimana sih dari awal kita beli nyampe dimana sih cara pemasangan ya penempatan supaya lampu ini lebih awet gitu ya oke mungkin kita bahas dari pemasanan atau pembelian kita sering beli lampu ini pasti online shop ya online gitu jadi menurut saya ya saran dari saya yang amat penting untuk kalian yang mau beli lampu online ya kalian harus pakai packingan pipa PVC tambahan ya teman-teman jangan pakai yang bubble itu saran dari saya seumpama terjadi sesuatu itu bisa diklaim ya tentunya teman-teman satu itu bisa diklaim jika terjadi hal yang tidak inginkan terus untuk safety nya terhadap pengiriman barang tersebut ya ini lampu terbuat dari kaca ini framenya ya teman-teman framenya dari kaca kalau dalam sih LED sama bracketnya, bracketnya aluminium nah tentunya dulu kesalahan saya saat beli ini saya agak percaya dengan dengan packingan yang bubble gitu ya jadi disini ada crack teman-teman jadi tengah sini ada crack nih jadi si bungkusnya ini ya pack paketannya ini bengkok jadi untungnya sih nggak pecah ya untungnya nggak pecah masih ada crack tapi masih bisa dipakai untuk jelup nah sampai sekarang nih ada kendala nanti saya jelaskan jadi seperti itu saya saran dari saya ya jadi saran dari saya jika kalian membeli lampu ya lampu akwarium jenis ini lampu jelup lebih baik pakai pipa PVC walaupun harganya akan lebih mahal dikit untuk biaya packingnya ya tapi menurut saya untuk safety dan untuk claimnya itu dapat loh teman-teman jadi kalian bisa claim ya nanti ya oke ya terus sesudah itu kita cek semua oke dan nyala terus penempatannya ya penempatan yang bener-bener harus diperhatikan kalian harus pilih salah satu di jelup atau di gantung ya untuk lampu jelup khususnya ya ini lampu jelup termasuk teman-teman lebih rekomen saya kasih saran sih lebih baik di jelup karena basic lampu ini adalah lampu jelup kenapa sering dipasang di gantung ya karena mungkin di penempatan jika di jelup lampu ini akan kelihatan gitu ya jadi untuk ekstetiknya kurang gitu kan jadi kebanyakan sekarang ini teman-teman disini mungkin pakenya yang digantung terus pas kejadian tersebut biasa lampu itu di jelup ya jadi kemasukan air nanti saya akan jelaskan ya jadi penasaran pasti ya kalian ya oke jadi untuk penempatan kalian harus pilih salah satu jadi disini saya akan jelaskan kekurangan dan kelebihan digantung dan di jelup kalian ya oke untuk di jelup ya itu kekurangannya teman-teman kekurangannya berlumut ya kalau di jelup itu ya berlumut terus gak ekstetik karena lampunya ini ada di air nah disini nih ya oke disini ya terus lampu yang sering di jelup ini sering cepat berlumut biasa lumut akan timbul di bagian LED LED ini ya teman-teman ini ini dan mungkin kalau pakai air sumur biasa berlumut di dasar lumutnya coklat kalau udah ee bagus airnya biasa lumutnya tumbuh di bagian lampu akan hijau hijau lumutnya hijau banget dan panjang itu biasa air yang lebih bagus seperti itu terus ee kekurangan lampu gantung ya disini saya akan bahas lampu celup yang digantung oke satu lampu sangat panas ya apalagi untuk ee untuk satu meter lebih panjangnya itu lampu akan panas banget ya otomatis ya meragukan untuk jangka panjangnya terus ee berkerak tentunya kalau berkerak itu agak susah di bagian kasanya ini susah di yangin ya salah satu caranya yaitu di jelup nah tapi ya itu resikonya akan kemasukan air ya kok bisa kemasukan air nanti saya bahas oke ya jadi untuk itu kekurangannya jadi berkerak susah ya jadi untuk bersihnya emang salah satunya di celup ya terus untuk kekurangannya ya yang mungkin terutama untuk kalian pasti sering ngalamin lampu suka jatuh mungkin saya akan bahas di video nextnya ya lampu suka jatuh bagian dopnya itu suka jatuh ya itu sering sekali pasti kalian ngalamin ya tuh temen-temen ada tiga lah ya tiga berkerak panas dan suka jatuh untuk ee lampu celup yang digantung atau pemasangannya di atas gitu ya oke terus kita lanjut ke lampu ini masalah yang sering terjadi itu kenapa lampu ini baru beli bisa kemasukan air atau berapa hari kemasukan air terus mati gitu ya jadi disini saya bahas kenapa saya rekomendasi atau menyarankan lampu ini di celup karena basicnya lampu ini di celup ya ya harus dimasukkan ke dalam air karena apa karena disini ada seal temen-temen saya udah bongkar ini ya tipe candila pro rate di enek ini menurut saya bagus ya bagus tapi ya emang ada plus minusnya gitu ya bukan jelek-jelekin ya temen-temen tapi ini emang bagus cuma ada kendala di bagian ini di kitanya sendiri gitu ya seperti saya kalau dulu view saya 90% itu pemasangan di celup nah untuk ini 50% di kantung dan di celup oke pertama-tama ini aman di celup ya agak lama saya pemakaian agak lama 5 bulan 6 bulan ini di celup cuma pas naiknya itu di kantungnya itu pas lumut saya naikkan baru bersih saya turunin lagi ya jadi menurut saya ya disini sebetulnya ada yang bagian busa busa ini masuk ke dalam si kaca ini temen-temen jadi busanya itu perut saya enggak dilem cuma itu agak ketat ya ketat terus dimasukkan supaya air itu tidak masuk dan si bagian kabel ini masuk melalui tengah-tengah dan bagian itu dilem nah otomatis jika pemasangannya ini di kantung lama-lama ini kaca akan panas ya otomatis di bagian ini nih temen-temen nah input dari dari kabel ke sini berarti poinnya di incoming ini akan panas banget nah menyebabkan si busa ini akan memuai dan akan mengecil nah jika kelama-lamaan di kantung ya busa ini akan mengeras enggak main lagi ya mengeras terus si bagian kabelnya ini juga mengeras kemarin saya lihat tengok dikit udah patah itu kabelnya temen-temen jadi kok saya ngalamin tersebut temen-temen ini lampu kemasukan air nih ya remes kemasukan air masih nyala ini masih nyala kalau disambung lagi masih nyala tapi saya nyari amannya kemarin saya coba siun enggak jadi temen-temen tetap kemasukan air ya tapi masih nyala ini lampu cuma di bagian ini ya jadi ya seperti itu semakin panas semakin panas dia akan memuai dan mengecil dan mengeraskan si bagian busa itu dan akan mengeraskan si bagian kabel ya pasti kabel itu ada sebagian lemnya lemnya juga akan keras jadi remesnya itu melalui si kabel tersebut temen-temen di bagian busanya itu jadi terjadinya lah remes ya kalau menurut saya lebih baik direndam gitu temen-temen cuma enggak efektifnya disitu kalian harus pilih salah satu direndam ya dicelup atau digantung itu kalau mau digantung gantung terus ya kalau mau dicelup celup terus kalau mau gantung bentaran aja gitu temen-temen misalnya udah lumutan gantung aja di atas untuk persihin lumut ya jadi lebih aman ya kalau udah berkerak yang berkerak lah gitu ya temen-temen jadi resikonya kalau udah lama digantung ya bagian ini udah enggak main lagi enggak bisa memuai lagi otomatis ini akan kemasukan air seperti itu temen-temen jadi mungkin kalau digantung itu panas banget sih ya panas terus incomingnya panas lampu di bagian ujung sambungan kabel ya pastinya akan panas banget di bagian ini nah rebusnya ini melalui si sambungan kabel melalui masuk ini temen-temen di bagian busa jadi seperti itu kenapa sering ya terjadi hal tersebut ya lampu yang dicelup kok kemasukan air jadi awal mulanya memang lampu celup itu harus pasangnya dicelup gitu temen-temen kalau dicelup otomatis lampu ini kerendam dengan air ya kerendam dengan air otomatis untuk suhu lampu tersebut akan stabil tidak terlalu terlampau panas gitu jadi seperti itu temen-temen kalian harus pilih salah satunya dicelup ya dicelup digantung ya digantung gitu ya oke temen-temen dari sini mungkin kalian paham ya nah itu ya temen-temen untuk sekarang lampu main digantung temen-temen mungkin dicelup besok saya pray ya untuk bagian celup itu gimana gitu hasilnya menurut saya kalau untuk kelebihan dicelup atau digantung soal pencahayaan tidak terlalu beda temen-temen tidak terlalu beda untuk pencahayaan untuk cuma untuk jika digantung masih ada titik biasnya kalian bisa lihat kayak gelombang-gelombang itu kena cahaya nah itu biasnya itu cakep memang kalau digantung tentunya tidak kelihatan ya estetiknya pasti dapat banget cuma kelemahan kalau sudah selama digantung ya itu siap-siap kalau kalian ingin dicelup ini ya tidak tahunya ini ya jadi ada resikonya yaitu bisa rembes masuk air itu pocor ya masuk dalam lama-lama kena ya kena-kena ini lama-lama mati jadi ke ikan ngaruh gitu ya karena sudah konsleting listrik masuk ke air ya itu resikonya temen-temen jadi kalau kalian mau celup ya celup aja itu harus punya nggak ada resiko karena emang dulu candela yang pro-rate yang few 90% saya celup itu lebih tahan lama umurnya dibanding yang ini gitu temen-temen mungkin penjelasan ini sedikit membantu temen-temen di sini ya jadi ini pengalaman saya pribadi tentang saat pembelian sampai pemakaian gitu ya ini 10 bulan sampai 11 bulanan lah ya temen-temen masih bagus ini bisa bisa disambuh lagi cuma saya nyari amannya saja gitu ya udah diupdate ke main view gitu ya ini candela pro-rate dayenek ini adalah salah satu lahampu yang sering saya posting temen-temen ya bagus ini bagus cuma ya emang ada plus minusnya gitu ya soal harga gitu kan ya udah tahu gitu ya temen-temen menurut saya terjangkau dan kualitasnya ya bagus gitu cuma ya ada plus minusnya oke seperti itu saja ya temen-temen untuk pembahasan lampu kenapa lampu itu bisa rembes gitu ya bagus gitu ya kok bisa rembes gitu jadi seperti itu ya terima kasih ya temen-temen yang disini udah mendukung channel you power bila ada kata salah ya mohon maaf ya untuk kalian semua mungkin ada saran atau apa kalian bisa kan tulis di kolom komentar mantap ya mantap ya temen-temen